Pemirsa aparat kepolisian kota Cimahi mengungkap kasus penjualan obat keras yang diduga pil untuk aborsi dan diedarkan pelaku melalui media sosial. Dalam kasus tersebut, dua orang perempuan ditangkap karena menjadi penjual obat haram terhadap ratusan pasien yang mengkonsumsi untuk menggugurkan janin bayi. L.Y. dan rekannya S.A., dua perempuan asal Kabupaten Bandung hanya tertunduk lesu saat dihadirkan penyidik sat narkoba Pores Cimahi dalam gelar perkara pengungkapan kasus penjualan obat keras. Keduanya diduga terlibat dalam peredaran obat keras berupa ratusan pil aborsi dengan penjualan via media sosial. Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka karena menjual obat keras tersebut terhadap pasiennya berjumlah sekitar 300 orang perempuan yang sengaja hendak menggugurkan janin bayi di sejumlah daerah. Tak hanya di Bandung Raya, kedua pelaku menjual lewat media sosial ke sejumlah pasien hingga ke wilayah Jabodetabek sejak 2017 lalu. Dari keterangan penyidik, pelaku menjual pil aborsi seharga Rp2,4 juta untuk 10 butir. Para tersangka pun membuat petunjuk penggunaan obat terlarang tersebut agar menarik minat konsumen. Efek samping dari obat tersebut jika diminum sekaligus sebanyak 10 butir menyebabkan kontraksi dan keluarnya cairan darah hingga akhirnya keluar janin. Sejaan parmasi ini terkait masalah aborsi. Jadi ada dua orang yang sudah ditahan, yang sudah ditangkap. Nah kebetulan semuanya berkuat, mereka melakukan kontraksi penjualan obat-obatan untuk aborsi ini melalui media online. Ini kira kami sampaikan ya suatu prestasi kembali saya ucapkan kepada koresi mai terkait sudah kurang lebih 300 korban yang sudah membeli obat-obat terlarang tersebut. Untuk bukti yang kita temukan dari alat komunikasinya, disini ada sekitar 300 pasien yang sudah terjadi dan yang akan baru membeli obatnya. Ini masih kita lakukan penerbangan. Beroperasinya? Untuk beroperasinya di wilayah peninggaya, karena ini sistem online, dia juga sampai ke Jakarta, daerah Bogor, Kerawang, dan sekitar. Karena saya punya keinginan bayi darah sama HNP. Itu lagi umur berapa, Kak? 2017. Awalnya, alat komunikasinya itu dapat untuk berapa? Aku pakai, aku pembeli, dan sekarang aku perantara. Dapat kunci awalnya? Awalnya, awalnya aku pakai untuk sendiri, karena aku punya kongkor bayi darah. Akhirnya ada teman yang nanyain, yang minta, akhirnya aku kontak kayu. Kasus tersebut berawal saat aparat mengungkap adanya temuan janin bayi di sejumlah tempat, sehingga penyidik bergerak melakukan penyelidikan, termasuk adanya laporan terkait penjualan obat keras melalui media sosial. Para penyidik, para tersangka mengaku meracik dan belajar secara otodidak. Dari tangan tersangka, polisi menyita berbagai jenis obat keras, kemudian uang tunai 2 juta rupiah, kartu anjungan tunai mandiri, dan bukti sejumlah percakapan antara tersangka dengan pasien. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.